makin ruwet apa itu tolol ya ini sepertinya tutorial cara apa itu tolol kaget gue alright guys yo welcome back bersama gue Vener kita bakalan kembali mainin Iris Falls setelah kemarin kita menyelesaikan puzzle-puzzle yang kayak buku-buku dan bayangan-bayangan itu kita bakalan lanjutin ke ini sebelum gue lanjutin game ini gue minta kalian untuk like, share, dan subscribe dulu karena subscribe itu gratis and ya kalau kalian mungkin gak terlalu tertarik sama game Iris Falls ini gue bakal nyediain sebuah rekomendasi buat kalian yang ada di atas gue ini so ya jangan lupa untuk di cek atau gak kalian bisa cek sendiri place apa aja yang udah gue mainin di deskripsi and ya let's get into the game oh ya guys by the way kemarin itu gue sorry banget ya karena gue juga gak kepikiran untuk bikin kayak green screen gue kepisah dengan game capture-nya jadi emang agak-agak ada beberapa bagian yang kepotong I'm really sorry for that gue gak akan ngelakuin kesalahan yang sama kedua kalinya so ya gue harap kalian masih ntarikakan game ini karena game ini gak salah sih ya kita langsung masuk ke gamenya aja gue ngomong apa sih beresan tadi ya gue gak ngerti ini gue mesti ngapain by the way emm kalau virasat gue sih ini bisa diputer-puter emm gue gak tau gue bener-bener gue gak gue gak nih ya jujur aja ya gue gak ngeliat emm walkthrough atau apapun gue nimurni bener-bener ngerjanya sendiri kalau sandaya virasat gue bener ini bakal muter and it doesn't look that way entah kenapa gak bisa di click nah kan bener kan muter kan oh looks like kita bakal pindah-pindah ke pintu-pintu tersebut dan kayaknya tuh ini puzzle-nya ya kalau sandaya yang gue liat ini puzzle-nya tuh dia kita bakal pindah-pindah entah kemana dan wait what what the heck gak gak gue gak ngerti ini gue gak ngerti serius gue gak ngerti kenapa gue dapet kayak boneka boneka kertas gitu ya kalian tau kan itu namanya boneka kertas boneka kertas apa gitu namanya gue lupa and what is that ya pokoknya itulah dan kalau sandaya gue ubah halamannya kita bakal pindah ke sana pintunya tuh sama gak sih by the way not really pintunya gak bisa dibilang sama tapi oh i see kayaknya ya masing-masing page ini tuh bisa kita pake untuk pergi ke page-page yang berbeda so kita udah sampe disini kita bakalan kesini dulu kita bakalan ke yang bawah ini nih guys kita coba ya masalah sih bocah ini gak bisa lari sih sedih sekali tapi masanya gue masih gak ngerti juga sih apa yang akan terjadi setelah kita masuk ke ruangan itu kayaknya sih pintu mata ini yang bakalan kita buka ya gak sih gue gak tau jadi kita mainkan bersama saja oke kita bakal start ini seperti si monyet ini jalan-jalan gue gak tau itu ngapain apa yang bakal keluar apa yang bakal masuk ke inventory bola alright guys dan sampe sekarang tuh gue masih belum liat titik-titik yang menunjukkan kalau kita bisa menggunakan sesuatu di sekitar sini ya terus kita mesti kemana lagi by the way ah udah ada dua matanya tiba-tiba jadi dua guys ini cowok perasaan gue doang atau emang matanya bakal jadi dua kalau gitu kita naik ke atas sekarang kita pindah ke yang atas harusnya dimana ini nah ini kita bisa naik ke atas lalu sini berarti ya langsung ke yang atas itu kayaknya portal ya kalau misalnya kita masuk sini langsung ke portal bawah ya gak sih let's try oh enggak kita masuk ke suatu warp lagi alright then let's start this thing up kelincinya dugem guys keluar apa ini oke siap dapet note lagu gue gak tau itu note lagu fungsinya apa gue bahkan gak tau ini item-item disini tuh fungsinya untuk apa gue bahkan masih bener-bener gak paham kayak gitu tuh bisa ngambil 5 item ya disini tuh kita musik mana lagi by the way nope kita gak bisa turun berarti kita musik turun lewat sini ya ya kita musik turun lewat sini dan apakah kita bisa pindah ke sononya no oh kita coba bisa pindah-pindah tuh ketika kita ada di suatu portal ya yang halaman 3 ada lantai ya gak ada lantai bisa kita lewatin oh iya iya ini bisa ini bisa nice kenapa gue gak sadar deh tadi kalau kita lewat sini ini bisa gak di klik nih belum jadi musik gimana dong ini mungkin bisa turun lewat sini no oh lewat sini lewat sini lewat sini i see i see disini bisa buka ah bener kan halaman 2 mungkin nah that looks good that looks oke i guess nah sip akhirnya kita masuk sini ya guys gue kira tuh puzzle ribet ternyata gak terlalu ribet sih entah kenapa puzzle-puzzle yang sebelumnya tuh yang kayak rubik sih tuh lebih ribet ah matanya jatuh coba yeay we got it oke kita udah dapet kancing gue masih bener-bener gak paham ini semua untuk apa i really have no idea dan pintu dan mata yang kelima tuh gue kira mesti ambil sesuatu ternyata gak dia kebuka sendiri dan bagus sih jadi kita gak perlu ribet-ribet dan ini tuh gue gak sadar kalau ada sesuatu kecil disitu ternyata bisa dilewatin gue kira tuh gak ada apa-apanya buset dari tadi makanya gue biung itu naiknya gimana nah coba oke ada kita masuk ke dalam sini eh kucing kurang ngacer hehehe diteplak gak tuh kita sama kucingnya eee woh kayak naruto kayak scene Naruto gitu ya sini kita kemana by the way ke sebuah gedung gak guys ini bukan pamali guys gak ada yang nyanyi nabobo disini tenang ya tapi creepy sih apa yang perlu gue masukin disini gak gue bingung ini ini apa yang terjadi kalau gue masukin ini disini wait what what's that gak gue gak tau loh gue asal masukin tiba-tiba dia ada ada suatu cutscene gitu makin jauh jatoh lagi gue bahkan gak tau sebenernya sebenernya yang gue masukin tadi tuh bener apa gak sih gue bahkan gak tau gitu fungsi ini tuh untuk apa oh ini ini gue tau ini kancing ini pasti kancing ini pasti kancing bener kan how obvious is that maksudnya terus itu apa lagi di atas coba aduh apa nih kayaknya sih ini ya ah si 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 boneka boneka talismen bonekanya dulu terus mungkin disini di atas sini taruh sini ya gak sih naruhnya gimana cu nah dan karuselnya pun muter-muter gue gak tau apa yang akan terjadi ketika karusel ini muter-muter seperti kita bakal jatoh lagi ke tempat yang lain atau mungkin ada suatu jumpscare please don't jumpscare me game ini i don't like this gue gak suka guys i really don't like this and i have a bad feeling about this dan kenapa ada aurora-aurora yang bentuknya seperti mata itu gue gak paham talismannya kenapa itu mata kucing kan gue barusan menderak-merinding loh terus dia jatoh lagi ini kita mendapatkan skenario yang sama lagi kah ya kita mendapatkan cutscene yang sama lagi gue gak tau ini gue gak tau ini maksudnya apaan sebenernya cutscene itu kita masuk ke lorong guys ini kayak ini lama-lama berubah jadi Alice in Wonderland tau gak sih mata dari mana lagi ini astaga apa tuh ijo-ijo gula aduh ijo-ijo kan gue jadi kayak punya bayangan kalau Sande ini tuh dia tuh dia tuh lagi mimpi buruk ya gak sih jadi tuh ceritanya tentang kayak sirkus gitu gue gak tau ini apa maksudnya kayak perbudakan anak atau gimana karena kalau dari karena kalau dari semua skenario yang kita dapetin tuh kayak mirip gitu loh kayak apa sih kayak Solo tuh menunjukkan perbudakan anak dari mulai orang tua yang dari mulai orang tua yang gak jelas kayak orang tua yang gak jelas tiga bergabar tadi terus ini kita dapetin anak-anak ini dan si kucing ini gak mau kalau Sande kita masuk ke Solo kan nah itu dia kayak dia nunjukin bayangan-bayangan gitu gue gak ngerti apa dan dengan bayangan-bayangan kita yang di puzzle sebelumnya yang menunjukkan kalau kita tuh gak boleh ke Solo sebenarnya gue gak ngerti sebenarnya apa ini kan by the way ada di awal-awal banget ya dua boneka ini nah iya loh mereka terhipnotis loh kan oh gak gak mereka bukan terhipnotis itu jadi boneka nah loh jangan bilang sih si Iris Fall ini juga si Irisnya ini juga udah jadi boneka jatoh lagi siap kat sini gak ada yang berubah apa nah loh jatoh beneran gak tuh oh itu bayangan tuh burung ya sebenernya kayak kucing oke siap si kucingnya brengsek juga aduh punggungnya cu that must hurt that must hurt really that must hurt really bad jujur guys gue masih belum bener-bener nangkep tapi dari dari semua cutscene yang dari tadi kita liat itu gue menganggapnya itu kayak perdagangan anak atau gak penculikan menurut gue sih gitu karena dari semua skenario-skenario yang kita udah lewatin di belakang itu gue masih kayak gue mendapatkan kayak gambaran oh semuanya itu tentang kayak penculikan gitu loh gue masih belum bener-bener bisa jelasin ke kalian kenapanya tapi ada banyak sih tanda-tandanya dan ini apa sekarang ini apa ini tuh ceritanya tuh ini kita bisa naik sini gak gak bisa loh gak kita gak bisa naik kemana-mana guys cuma ini doang yang bisa kita interact entah apa yang entah apa yang bakal terjadi cutscene lagi cutscenenya banyak banget sumpah gue deh tadi gak ngesolve gak bener-bener ngesolve apa-apa selain ngeliatin cutscene ini ceritanya masa lalunya kan nah itu tuh tuh itu nenek-nenek yang gue bilang tuh nah ini nenek-nenek yang gue bilang itu kayaknya ini penculik ya ya gak sih nah tuh si irisnya tuh kayaknya ini iris bukan sih yang lagi disekap tuh mau di apanya tuh di bios siap yeay tempatnya jadi gede apa lagi yang akan kita hadapi saat ini siap makin ruwet apa itu tolol i told you so many damn times not to jump scare me damn it gue gak ngerti kenapa ini game tuh banyak banget jump scarenya aduh apa itu apa itu pintunya kebuka dan gue punya virusat kalau kita bakalan pindah ke sonoya gak sih mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan disini gue melihat ada kelelawar disitu kayaknya kita gak bisa ngapa-ngapain disitu i don't know ini apa yang akan terjadi kawasan daya kita geser mungkin what the heck oh i see i see i see i see i see itu maksudnya kah virusat gue mengatakan kawasan daya ini yang di sebelah sono bisa dipindahin lagi tapi gue gak tau switchnya dimana coba lah ya kita pindahin dulu kesini mungkin bisa kesini lagi bisa gak bisa tuh tapi ini yang ini ini yang gue bingung loh ini gerakinnya tuh dimana masa gak ada switch lagi ntar ya kita coba kita coba pindah kok gitu oh oh ini bisa bisa di apa ini gitu what the heck oh we need a switch for that i see terus kita gak bisa naik lagi siap oke sip berarti pilihan gue tadi udah bener untuk kedorongin disini dan sekarang pertanyaannya adalah gimana kita bisa mindahin yang sono apakah pake switch yang ini juga ah bener nice let's try kita bisa matiin switch yang ini mungkin switch matiin dan apa yang terjadi what the heck what the hell i mean i mean really apa yang barusan terjadi tuh gue bener-bener gak tau tapi ada logo savingnya harus kita udah berada di jalan yang bener harusnya hey oh siap oke siap ujung-ujungnya kita mesti matiin ini semua switchnya entah gimana caranya supaya kita bisa ya menyentuh itu semua guys interesting sih sebenernya ya udah hampir nupung ini kita rekaman ya by the way yang pasti bakal banyak gue cut sih tenang aja kok gue gak akan membuang-buang tuh kalian nah ini kita woy klik klik bodoh hey nah oke nice dan sekarang yang belum kita belum kita matiin adalah switch yang di atas gimana caranya kita naik ke atas i don't know ini kita pindahin bisa gak sih ah bisa good ini mungkin bisa kita pindahin kesini oke lalu yang ini kita kesiniin nope not that not this one oke sip good nah begini dengan ini kita bisa naik ke atas itu dan seperti kita bisa naikin switch ya gue bingung ini jadi kayak gue bingung kayak puzzle nya tuh entah kenapa tidak sesulit yang sebelumnya ya jadinya ya is there anything i can do with this gue gak gue gak tau apa yang bakal terjadi setelah kita pencet switch ini gue yakin gue bakal di jump scare entah bagaimana caranya entah kenapa gue yakin banget one left oh iya bisa 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 nice nice i'm smart i'm really smart oke kita naik sini dan kita matikan switch ya good yeay dan sekarang semua ini bisa bergerak seperti kita bisa pindah ke sana apa ini wait what the heck lah 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 ini tuh maksudnya apa itu baby doll what the hell ini wah dari keliatannya dari keliatannya ini jangan-jangan si iris ini juga boneka kayaknya kayaknya sih kayaknya kalau menurut gue ya si iris ini juga termasuk boneka guys jadi ini tuh apa ya tempat si ibu-ibu nenek-nenek tadi apalah itu nyebutnya ya gue gak tau lah ya tempat dia buat nyimpen si apa bukan jenazah apa sih nyebutnya tuh kayak badannya supaya bisa dipakai buat jadi boneka indah burun jalan-jalan go 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 ya ini sepertinya tutorial wajing apa itu tolol kaget gue shit gue gak ngerti kenapa ini game tuh jemput banget ngejumpscare tau gak sih ini aduh ini apalagi nih boneka boneka kan bener kan bener kan bener berarti jadi kata-kata gue kan iya ini ini tuh kayak tutorial bikin boneka terus ini kenapa ada kelawan item-item coba disitu aduh nagetin banget dah apa yang katanya setelah kita nyampe disini nih gue bener-bener gak paham lagi dah buset dah emang kampret bener ini ini kita turun kemana lagi nih ada sinar dari mana itu gue gak tau lagi ini apalagi nih kayak burung mati gak sih oke siap eskalator jalan biasanya eskalator tuh jalannya lurus apa sih naik turun gitu ya kan enggak ini ini nyamping guys baru baru teknologi terbaru inovasi 2019 kucingnya bawa kucing bawa buku pernah liat gak tuh kucing bawa buku baru kan gak pernah kan kalian liat kucing bawa buku keren banget ini apalagi nih gue gak tau apakah ini cutscene terakhir sebelum ini atau gimana gue gak tau kita liat dulu apalagi nih matahari punya mata coba matahari punya mata ya secara secara bahasa Indonesia matahari itu ada matanya ya emang tapi gak gini juga serem manjir bentar-bentar terus ini ceritanya kita lagi di apa ini tuh sirkus gak ini tuh kayak opera bilang sih jadinya what the heck oh dammit gak ini tuh semua boneka loh guys gue gak tau kalian keliatan apa enggak tapi ini semua boneka yang lagi jalan-jalan ini loh astaga ya itu semua boneka bener what the heck aduh itu gerakannya creepy-creepy banget sumpah aduh terus kok seandainya kita deketin gimana nih kedorong gak tuh terus gue musik mana ini kita kedorong terus sama si bonekanya ditampol ya guys karena gue juga gak tau gue musik kemana dan kita juga udah rekaman lumayan lama alias 30 menit so ya gue bakalan akhir episode ini so ya kalau sandaya buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like share dan subscribe ke temen-temen ke temen-temen kalian gitu like, komen, dan share video ini ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gue dan I'll see you again next video thank you for watching happy gaming and bye-bye sub indo by broth3rmax